Setia diradasi pagi bisa terkait dengan imbauan social distancing, sejumlah pusat perbelanjaan di Ibu Kota Jakarta sudah mulai tutup sementara. Namun untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, pihak pengelola mall masih mengizinkan supermarket dan juga apotek tetap buka, namun dibatasi waktunya mulai dari 10 pagi hingga 6 sore. Salah satu mall di Ibu Kota Jakarta yang mulai tutup adalah Plaza Indonesia. Pada Rabu Siang, Plaza Indonesia tidak lagi menerima pengunjung untuk berbelanja dan halaman parkir sudah terlihat sepi. Tak hanya Plaza Indonesia, Mall Plaza Atrium juga sudah tutup untuk mengurangi interaksi masyarakat karena pandemi corona. Namun supermarket yang menyediakan kebutuhan ban pokok masih diperbolehkan beroperasi, namun dibatasi jam buka tutup. Kalau kita mah dari perusahaan kita sih belum ada. Kalau kita lagi nunggu pihak perusahaan kita, kalau sudah disampir ke pihak perusahaan kita tutup gedung, kita bakal tutup. Atrium ini akan tutup ya. Kalau buka mall itu diperlama. Biasa buka jam 10, sekarang sudah buka jam 11. Tak hanya di wilayah Jakarta Pusat, di Jakarta Utara, Mall Kelapa Gading juga tutup sementara mulai tanggal 25 Maret hingga 7 April mendatang. Petugas TNI dan Kepolisian Jakarta Utara terlihat melakukan pengamanan di halaman Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu siang. Sedangkan pengunjung yang ingin berbelanja ke supermarket terpaksa mengantre untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu suhu tubuhnya oleh petugas keamanan. Seluruh antri aja. Oh seluruh antri. Kalau mau masukkan, mau diukur suhunya dulu. Oh seluruh dulu. Ini yang di dalam bukanya apa aja? Apa sih? Kayak kombat sama lain aja. Oh jadi? Yang lain semua tutup. Kalau gue diliburkan sih belum sih, tapi jam kerjanya dipindah kan. Biasanya masuk jam 7, sekarang masuk jam 10. Oh jadi? Sejak himbawan pemerintah agar masyarakat melakukan social distancing atau tetap di rumah, membuat pusat perbelanjaan sepi pengunjung. Para pemilik toko bahkan akhirnya lebih memilih menutup toko mereka. Tim Liputan, Trans 7.